Halo semuanya, akhirnya aku bikin video lagi dengan jarak cuma beberapa belas menit Oke, di video sebelumnya itu di testing pertama ku dengan VGA GTX 1060 Itu black screen di karakter creation dan juga pas lagi gameplay Nah, sekarang aku nemu celahnya teman-teman sekalian Aku tahu apa penyebabnya kenapa dia bisa black screen So, pertama yang kalian lakukan adalah Di sini aku nurunin screen resolution, ngaruh atau enggak aku nggak tahu ya Dan aku turunin frame rate-nya itu di 30 Kemudian virtual synchro-nya aku disable dan Nvidia Reflex-nya aku nyalain Kemudian yang paling penting di sini pertama adalah Upscaling-nya dimatiin teman-teman sekalian Ini mau FSR mau XCS buat kalian yang nggak punya RTX ya teman-teman ya Di sini tuh aku disable upscaling-nya Lihat ya, kalau kita upscaling-nya kita nyalain tuh Gambar langsung hitam teman-teman Kalau kita disable, dia langsung nyala Dan render scaling-nya bikin aja jadi 100 Nah, di setting-setting sebelumnya aku coba nanti di 50, 75, 90 gitu-gitu Nggak kena dia Nah, tapi sebagai gantinya aku bikin graphic setting-nya dari custom jadi lowest It's okay, biarin aja pokoknya, seberapa dapet aja So, di sini pada saat start game Sudah kelihatan, kita bisa edit karakter Tuh, edit hunter sudah bisa dilakukan Seharusnya tadi di awal-awal lakukan layarnya yang item doang, karakter nggak kelihatan Nah, sekarang sudah kelihatan nih Tuh, preset-nya bisa ditukar-tukar Tuh Nih, kayak begini Terus, apa-apa aja detail-detailnya sudah bisa dilakuin nih semua nih Hair, accent, color, gitu-gitu Semua bisa dilakuin walaupun dia lebih burik aja nih karakter Tapi bisa teman-teman sekalian Ya Nah, misalnya aku save change Ini nggak apa-apa nih Buat setting-setting sebentar aja Dan kita coba lagi ya Kita coba sedikit aja Buat sampai dia muncul di cutscene battle ya Nih, aku rekamnya bentar aja Pokoknya ini kalian share ke teman-teman semua Yang mau main tapi ternyata kena kasus black screen Nah, this is the solution The solution 30 fps is okay Mau dia masih cuma 1600x900 Is okay, no problem Yang penting bisa main aja dulu Mau 20 fps, mah gas Nah, di game sebelumnya kan nih aku hitam doang nih Dan nggak dapet cutscene-nya Duh, kayak ginian nggak ada sebelumnya Problemnya tuh ada di upscaling Dan ini aku yakin permasalahan tuh Semua yang nggak punya RTX sih Punya masalah ini Mungkin kalian yang punya 1660 Viram 4GB Nah, itu aku case-nya nggak tau ya Kalau viram ya Kalau sebelumnya aku nyangka ini masalahnya ada di viram Viram yang cuma 6GB gitu Nah, tuh Sekarang rendernya ini aku bikin 100% Dan jauh lebih baik daripada video sebelumnya Ini aku bakal rilis videonya sedeket-deket mungkin Mau jaraknya 5 menit Aku nggak peduli Biarin Yang penting bisa Tuh, more precisely about the boy Ini bisa kita skip nggak nih Ini aku skip dulu aja ya teman-teman ya Nanti aku bakal bikin gameplaynya yang ini Come on ya, skip Skipnya tekan apa nih? Oh, tap Nah, kita skip aja dulu Buktiin apakah dia bisa post battle-nya ya Nah, tuh Tuh dia tuh Control camera L Move L Tuh, balaharanya Sudah bisa terbukti ya Bisa main Jadi upscale adalah masalahnya Buat teman-teman sekalian Share video ini ke grup-grup kalian Grup WA, grup Facebook Ke Discord Yang pake GTX Dan viramnya mungkin mencukupi ya Atau mungkin mepet-mepet doang Coba settingnya disitu Coba ikutin setting aku pake Kalau kalian mau coba-coba lagi Tes aja di ini Di mungkin yang 4GB gitu Nah, tuh hancurnya kan jelek ya Nah, ini nggak bisa diapa-apain ya By the way, dia emang-emang gerak sendiri aja nih Nanti aku coba lagi Gimana caranya biar mainnya itu bisa lebih nyaman Yang penting Frame rate-nya lebih aman lah gitu Mungkin sedikit buri maiz oke Paling nanti di OBS nanti waktu live stream Aku coba settingnya itu Aku kecilin aja gambar di layarnya Kayak orang main di Twitch Biar nggak terlalu tajam Jadi emang nonton di HP Jadi gamenya biasa aja gitu Cuma yang nontonnya di TV atau di PC Ya udahlah gitu Grab dulu Oke, kemudian L2 Nah, tuh Oke, sekarang kita aim dulu Kemudian fire screamer pot Nah, tuh Sonic bomb ya sebenernya Oke, teman-teman ya Bisa ya Bisa ya Terbukti ya Ini video Kayaknya 5 menitan doang So, langsung aja nanti Gak tau 5 menitan apa 8 menitan nih Ini hasil aku ngulik-ngulik Settingannya Berhasil ternyata Online play-nya aku belum tau nih Yang penting sampai sini aja Udah oke berarti Oke Lagi Sekali lagi Mana lagi nih yang mau kita ini Nah, tuh Terpelanting dia Kena screamer pot Tuh, kena lagi tuh cacingnya tuh Eh, habis On your flank Oke Yes Kita ngambilnya dari itu Dari yang burung-burung terbang itu Barna Nah, jatuh satu Lagi Fulgurat pilar Gatuh Pecah Fulguratnya Nice Eh, sudah azan Oke, oke, oke Oke Let's see Nah, 2 menit lagi Aku masih ada waktu 2 menit lagi Oke, Hunter Nanti aku bikin gameplay lengkapnya lah ya Apa akan saya bikin gameplay lengkapnya ya Uh, udah dikasih senjata kita Oke Ship Let's go Tuh Tung Buset Apa bedanya ini dengan main Monster Hunter Freedom Unite Gambarnya Gambarnya mirip Oke Gitalah kira-kira Mantep sih ini Oke sih ini Kalau dari kualitas Ya Nah, so-so lah gitu 100% Render Ternyata kalau dikurangin Memang dia semakin burik Dan semakin gak bisa kelihatan Mungkin juga Kalau dia ngerendernya itu cuma 50% Ya Kayak debu Yang lain-lain itu jadi hitam Jadi ya Mungkin gitu ya efeknya kali ya Ini juga didukung sama Ini saya Aku punya VRAMnya 6GB Walaupun tulisannya disitu 5,89 Dan iniannya itu dipakai 6, sekian Mungkin tertolong dari memory busnya Jadi Ya oke lah gitu 20an fpsnya nih Kita kan ngarepnya Kalau dia pakai Upscaling Terus frame gennya dimanfaatin kan Ternyata gak nolong Buat yang Buat yang ini ya Buat kerak-kerak bumi VGA nya ya Sip temen-temen sekalian Nah nanti aku ulangin lagi Ini di live stream kali ya Buat nunjukin ke kalian Aku siang sih rencana live stream Nanti di jam Gak tau 2.30 Mungkin aku coba cari optimasi lain lagi Karena ini nanti Bakal Nvidia NV nya bakal lebih berat lagi Di live stream nih Kalau sekarang kan record doang nih Mudah-mudahan nanti bisa Oke lah gitu mainnya nanti Oke thank you Buat kalian semua Silahkan dicoba settingnya Semoga berhasil Semoga kita bisa mabar Dengan lancar Koneksi juga sejauh ini Aku belum tau Ini apakah bakal jadi masalah Atau enggak gitu Jadi so Silahkan Sebarkan Biar kita bisa mabar nih Buat temen-temen semua Yang black screen Matikan upscaling Pokoknya Matikan upscaling Set intunya ke 100 Bikin lowest Sip Sampai jumpa di video Yang berikutnya Semoga membantu